Yang saya hormati Bapak Hajri Patan dari Dunia Tambang, kemudian Ibu Anissa tadi juga sebagai MC, dan juga Ibu Mada, nanti juga akan berbagi di sesi berikutnya. Dan Bapak Ibu peserta webinar yang mungkin saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, tentu di sini dari praktisi dan juga dari akademisi, inginkan saya untuk mungkin sharing gitu ya, berbagi terkait dengan pemodelan hidrologi sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya, lebih kepada pengantar model hidrologi, mungkin nanti ada hal-hal yang ingin didiskusikan dan sebagainya nanti kita bisa diskusikan bersama. Baik, terima kasih. Sesuai dengan materi yang diberikan atau diminta untuk saya sampaikan itu terkait dengan pemodelan hidrologi, seperti tadi, saya dari Departemen Geofisika Meteorologi dari IPB, ya nanti akan mungkin menyampaikan terkait dengan materi ini. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam keterkaitan mengapa kita perlu melakukan pemodelan hidrologi, mungkin kita perlu melihat dulu terkait dengan bagaimana sebenarnya air dan pertamangan itu, bagaimana kaitan dari kedua komponen misalkan air dan pertamangan ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita melihat dari Ketmen SDM 1927 dan 2018, memang di sana disebutkan terkait dengan perdoman, apa namanya, pelaksanaan dari kegiatan kaedah pertambangan yang baik. Di sana disebutkan bahwa ada dua kajian yang terkait dengan air, dalam hal ini adalah hidrologi. Yang pertama itu adalah kajian hidrologi, di mana dalam pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik, perlu melakukan kajian hidrologi, yaitu kegiatan penelitian yang diundangkan untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana pergerakan, bagaimana distribusi, bagaimana kuantitas, termasuk juga kualitas dari air permukaan dalam rangka perencanaan dan kegiatan pertambangan. Nah, kemudian yang kedua juga perlu melakukan kajian-kajian terkait dengan hidrobiologi itu sendiri, yaitu kegiatan penelitian yang berfungsi nanti untuk mengidentifikasi dan juga mempelajari bagaimana lapisan-lapisan batuan yang mengandung air tanah tadi, termasuk juga yang dalam aquifer itu, kemudian bagaimana karakteristik hidrolika air tanah, kuantitas, kualitas air tanah, fungsinya apa, juga sama dalam perencanaan dan kegiatan pertambangan. Nah, nanti kedua proses ini harus dilakukan dalam pelaksanaan pertambangan. Dan juga rutin dilakukan dan nanti ada kegiatan pelaporan, pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari lebih detail di dalam capman tersebut juga disebutkan bahwa apa saja sebenarnya yang diperlukan kalau kita ingin melakukan kajian hidrologi dan hidrobiologi. Ada beberapa tahapan atau beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, kita perlu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang ada di wilayah tambang tersebut, misalkan bagaimana kita melakukan analisis. Yang pertama, pemudahan hidrologi biasanya digunakan untuk analisis daerah aliran sungai. Jadi nanti akan mungkin lebih detail akan kami jelaskan di bagian berikutnya, bagaimana mengidentifikasi daerah aliran sungai. Kemudian tentu untuk hidrogeologi kita juga perlu menganalisis wilayah-wilayah cekungan air tanah. Karena tadi kita berbicara tentang air tanah, kita perlu menganalisis bagaimana wilayah cekungan air tanah itu ada di mana saja, bagaimana potensinya dan lain sebagainya, bagaimana arah aliran dan lain sebagainya. Nah, di dalam hidrologi sendiri yang perlu juga dianalisis di sana, selain analisis daerah aliran sungai, kita juga perlu mengidentifikasi di mana saja sumber-sumber air. Misalkan kita melakukan pengelolaan dalam satu kawasan tambang, kita perlu mengidentifikasi misalkan sumber-sumber air yang bisa digunakan dalam proses-proses kegiatan tambang, termasuk juga pengukuran berapa jumlah debit. Nah, ini merupakan hal yang umum, arah aliran permukaan dan lain sebagainya. Untuk hidrogeologi, kita juga perlu mengidentifikasi, seperti tadi, bahwa bebatuan jenis aquifernya seperti apa, karakteristik hidrolik aquifernya seperti apa, kemudian arah aliran dari air tanah itu seperti apa, termasuk juga perlu melakukan pengukuran, tinggi muka air tanah dan juga pengukuran debit mata air. Termasuk juga inventarisasi di bidang data iklim, khususnya untuk data curah hujan, karena data curah hujan itu nanti akan berfungsi sebagai data atau informasi yang akan digunakan bagi inputan. Berapa jumlah air yang bisa masuk ke dalam suatu sistem, misalkan dalam das, ataupun juga nanti akan mengisi daerah cekungan air. Dan juga tentu menganalisis atau mengidentifikasi bagaimana kualitas dan juga kuantitas, termasuk jumlah air yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian terkait dengan daerah aliran sungai, seperti tadi disampaikan, bagaimana kita mengidentifikasi. Nah, seperti tadi, mungkin ini lebih kepada juga menjelaskan diskusi untuk mengetahui daerah aliran sungai. Kalau kita lihat secara definisi, saya kira Bapak-Ibu sudah paham ya, yang dimaksud dengan daerah aliran sungai itu adalah daerah yang dibatasi oleh secara divisi mungkin punggung-punggung gunung, di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut itu akan ditampung di wilayah tersebut, kemudian dia akan mengalir melalui saluran-saluran yang ada di dalam das tersebut, kemudian nanti akan berakhir di satu outlet. Nah, itu yang didivisikkan sebagai daerah aliran sungai. Jadi, satu unit hidrologi di mana seluruh air yang jatuh di wilayah tersebut itu akan mengalir ke satu outlet. Nah, ini kalau kita lihat misalnya di gambar di bagian bawah, secara skematik, bahwa das itu digambarkan seperti ini, batasnya biasanya dibatasi oleh punggungan, baik itu bisa berupa pegunungan atau bukit, di mana air yang jatuh di wilayah tersebut, yang di sini dilamakan dengan P atau presipitasi, itu akan masuk kemudian mengalir ke saluran-saluran yang ada di wilayah das tersebut. Nah, nanti seluruh air yang masuk ke sini, itu akan mengalir sampai ke satu outlet, outlet yang umumnya outlet itu adalah satu. Dan biasanya das-das ini akan tertisah antara satu das dengan das lainnya yang dibatasi oleh punggungan. Nah, ini mungkin lebih jelas di gambar sebelahnya, bahwa di sini akan ada punggungan yang membatasi daerah tersebut. Nah, pemodelan hidrologi itu biasanya menggunakan unit das sebagai satu unit analisis, sehingga kita bisa memodelkan satu proses sebagaimana air itu dari proses curah hujan sebagai inputan di das tersebut, kemudian menganalisis bagaimana proses-proses yang terjadi di das tersebut, kemudian sampai dengan air itu mengalir sampai dengan outlet. Nah, kemudian di bagian berikutnya, kita juga perlu mengidentifikasi misalkan aliran itu akan membentuk bentuk-bentuk aliran seperti apa. Jadi, perlu kita identifikasi, karena ini akan mempengaruhi karakteristik pola aliran di dalam das tersebut. Jadi, pola aliran itu akan dipengaruhi misalkan oleh kondisi morfologi di wilayah tersebut, termasuk juga nanti jenis tanah dan batuan, termasuk juga apakah mengalami erosi atau tidak, dan juga struktur geologi. Jadi, bisa membentuk beberapa pola aliran, mungkin di sini dicontohkan seperti ada yang nanti pola dendritik, menyebar rectangular, kemudian mungkin pola-pola yang radial, dan lain-lainnya itu sangat tergantung dari kondisi fisik dari das tersebut. Nah, ini akan menjadi karakteristik. Jadi, akan mengetahui misalkan identifikasi dari pola-pola aliran ini, dapat digunakan juga untuk mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari das tersebut. Nah, di bagian selanjutnya, misalkan kalau kita berbicara tentang wilayah cekungan air, nah ini wilayah cekungan air seperti tadi, kalau misalkan tadi kita das itu, hidrologi itu berbicara bagaimana air itu di permukaan, kemudian yang cekungan air ini kita lebih berbicara pada air yang di bawah permukaan. Jadi, sama seperti das, tapi ini lebih kepada air bawah tanah. Jadi, suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, di mana kejadian hidrogeologis seperti misalkan inputan untuk daerah cekungan ini, itu berasal dari pengisian atau imbuhan dari permukaan, kemudian nanti di sana juga ada air yang dialirkan, kemudian nanti ada di bagian, bisa jadi di bagian hilir, atau di bagian topografi yang lebih rendah, itu akan menjadi bagian pelepasan yang umumnya diidentifikasi, misalkan ada mata air, atau artesis, dan lain sebagainya. Nah, menurut PP no. 43 tahun 2008, itu disebutkan bagaimana suatu cekungan air tanah itu dibatasi atau kriteria. Pertama, dia harus memiliki batas hidrogeologis, yang artinya kondisi-kondisi hidrologis itu akan mempengaruhi bagaimana air di dalam cekungan itu. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki namanya daerah imbuhan, seperti tadi, bahwa recharge area itu harus ada. Jadi, pada saat mengidentifikasi suatu wilayah cekungan air tanah, maka kita perlu mengidentifikasi di mana daerah imbuhannya, kemudian di mana yang menjadi daerah sebagai daerah discharge, daerah lepasan dari air tanah dalam suatu sistem untuk pembentukan air tanah. Dan juga dia memiliki satu kesatuan sistem archiver. Jadi, seperti halnya di permukaan, DAS itu juga merupakan satu kesatuan. Nah, di sini untuk kecukungan air tanah, dia merupakan satu kesatuan juga, tapi di dalam betul satu sistem archiver. Nah, ini kira-kira penggambaran seperti untuk cekungan air tanah. Jadi, di sini ada daerah yang disebut dengan daerah imbuhan, recharge area, di mana di sini akan ada pengisian untuk air tanah, yang kemudian di sini akan ada daerah-daerah lepasan, di mana air tanah itu akan kembali ke perungkaan, baik bisa berupa dalam mungkin sumur alami, atau mata air, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa mungkin penjelasan sesuai dengan PP no. 43 tahun 2008. Nah, kemudian selain itu juga seperti tadi disebutkan di dalam capman tadi, bahwa perlu juga mengidentifikasi selain DAS, kemudian cekungan, kita perlu mengidentifikasi di mana saja sumber-sumber air yang ada di wilayah tersebut, misalnya perlu penggunaan tampang. Nah, ini perlu diidentifikasi. Jadi, kalau misalkan kita bisa lihat secara definisi, sumber air itu adalah tempat, atau mungkin wadah air alami, bisa juga dalam bentuk buatan, misalnya di sana ada bendung, dan lain sebagainya, yang berada bisa jadi dia di permukaan, ataupun juga di bawah permukaan. Nah, ini jenis-jenisnya bisa jadi dalam bentuk seperti tadi, mata air, atau bisa jadi dia dalam bentuk danau, dalam rawah. Nah, mungkin juga bisa misalkan areal pertambangan itu, apa namanya, di bagian pinggirnya, atau bisa jadi di bagian hulunya itu ada sungai, dan sungai itu masuk. Dan itu juga bisa menjadi sumber air yang akan masuk ke dalam areal tersebut. Termasuk juga sumber-sumber lain, seperti yang buatan, yang memang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan kita mengidentifikasi sumber tadi, kemudian kita perlu mengetahui berapa jumlah aliran yang masuk ke wilayah tersebut. Nah, ini menjadi penting nanti di dalam inputan untuk penggunaan di dalam model. Sesuai dengan SNI 8066 2015, ada beberapa kriteria penggunaan bagaimana kita mengukur debit dari suatu, misalkan sungai. Nah, di sini kalau misalkan kita memiliki satu saluran sungai, jadi kita bisa mengukur, misalkan kalau misalkan kita menggunakan hanya satu titik saja, kemudian atau misalkan ada dua titik dan tiga titik, kira-kira secara pengambilan atau lokasi pengambilan titiknya kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan satu titik, kita mengambil sekitar 60 persen dari permukaan, kalau kita mengetahui kedalaman dari saluran tersebut. Atau misalkan kalau misalkan dua titik, kita mengambil 20 persen dari atas dan bawah, jadi kedalamannya sekitar 6,2 sampai 0,8 dari kedalaman, kemudian nanti hasilnya akan digunakan. Jadi ini untuk meletakkan alat ukur, untuk mengukur kecepatan. Dan kemudian untuk mengukur penampang, itu bisa digunakan seperti ini. Jadi kita menggunakan ini secara umum, kalau misalkan kita bisa dapatkan. Jadi kita mengukur kedalaman dan kemudian nanti digunakan. Kemudian untuk mendapatkan debit itu adalah, apa namanya, dikalikan luas penampang ini, kemudian dikalikan dengan kecepatan aliran. Jadi dibatikan beberapa jumlah dalam meter kubik per sektor. Nah kemudian selain itu juga sesuai dengan capman tadi, nah ini kira-kira beberapa gambar yang saya coba dari berbagai sumber sergantung dari pendekatan-pendekatan yang bisa digunakan, bisa secara manual, atau menggunakan misalkan pelampung, dan lain sebagainya, atau menggunakan alat ukur dalam mengukur kecepatan air di satu saluran. Nah kemudian berikutnya misalkan bagaimana mengidentifikasi, kalau tadi di permukaan, kemudian mengidentifikasi di lapisan aktiver misalkan. Nah kalau kita tahu bahwa aktiver itu di definisikan sebagai lapisan tadi, yang berada di bawah tanah, kemudian mengandung air, dan dapat mengalihkan air, seperti mungkin yang ditunjukkan di gambar sebelah kanan, di sini adalah ada muka air tanah, kemudian di sini ada lapisan aktiver. Nah lapisan aktiver itu nanti bisa dibedakan menjadi dua-tiga, jadi ada aktiver yang berada di daerah yang aktiver berbebas, atau disebut dengan aktiver tidak tertekan, kemudian aktiver yang tertekan. Ada juga aktiver yang tidak terhubung, yang disebut dengan aktiver yang, istilahnya mungkin aktiver menggantung. Jadi aktiver itu, kalau misalkan dilihat dari definisi atau lokasi, dia merupakan formasi batuan, di mana dia akan mampu melepaskan air. Melepaskan air, dan air itu nanti akan digunakan sebagai air dalam aktivitas, di bagian entah itu nanti secara alami dia keluar sebagai mata air, ataupun bisa dimanfaatkan secara buatan, dengan pembuatan sumur dan lain sebagainya, dan itu dimanfaatkan dan mampu memberikan jumlah air yang cukup. Kemudian kalau misalnya kita lihat, seperti tadi di permukaan juga air itu mengalir dalam topografi dari topografi tinggi ke rendah, kemudian nanti mengalir ke satu outlet, demikian juga dengan aktiver, bahwa aktiver akan memiliki aliran dari air tanah yang akan dipengaruhi juga oleh gaya gravitasi, di mana gaya gravitasi itu akan bergerak, menyebabkan air tanah itu bergerak dari kontur air tanah tinggi ke kontur air tanah yang lebih rendah. Jadi berdasarkan pengamatan dan sebagainya, kemudian data dan lain sebagainya, itu didapatkan bagaimana kontur air tanah, itu digambarkan dalam mungkin garis kontur, kemudian dari situ bisa diidentifikasi dan biasanya dimodelkan juga secara spasial bagaimana pola aliran air. Sehingga dari situ bisa diketahui, di mana bisa membuat misalkan sumur dan lain sebagainya, ataupun ingin memanfaatkan air itu langsung, kira-kira di mana lokasi itu bisa diidentifikasi dengan mendapatkan nilai atau peta dari air tanah. Nah, seperti tadi bahwa kalau kita lihat daerah aquifer itu dibatasi, di sana ada dua yang disebut dengan daerah recharge area atau daerah imbuhan, kemudian ada juga daerah yang disebut dengan discharge area atau daerah lepasan. Nah, ini untuk daerah imbuhan, itu umumnya ada di bagian hulu, di mana dia akan ada kawasan-kawasan tertentu yang mampu memiliki karakter perkolasi air yang sangat baik. Jadi air hujan yang jatuh di wilayah tersebut, itu mampu masuk ke dalam tanah dengan proses perkolasi tadi, sehingga dia akan menjadi air tanah dan tanpa adanya proses halangan. Nah, itu akan mengisi air tanah. Nah, itu kita identifikasi juga sebagai daerah recharge area. Kemudian di satu sisi ada juga daerah discharge area, yang merupakan di mana wilayah-wilayah air tadi bisa digunakan. Jadi air tanah tadi yang sudah masuk ke dalam wilayah air tanah tadi, kemudian nanti bisa menjadi lepasan atau istilahnya itu mungkin discharge yang bisa akan digunakan. Dan ini biasanya muncul dalam bentuk secara alami, bisa menjadi mata air, atau seperti tadi ada sumur artesis dan lain sebagainya yang dipengaruhi biasanya oleh kondisi yang tekanan hidrolik. Jadi hidrolik akhirnya itu yang menjawabkan dia akan muncul ke permukaan. Nah, itu kira-kira penjelasannya. Kemudian daerah lepasan itu akan berlangsung secara alami daripada cikmat. Kemudian ada juga yang bagian terakhir, kalau misalkan kita lihat di sana identifikasi bagaimana kualitas dan kuantitas air juga perlu diidentifikasi di dalam pengelolaan pertambangan yang baik. Bahwa kuantitas air itu diidentifikasi atau diidentifikasi sebagai total air yang tersedia, yang biasanya dapat dinyatakan dalam bentuk total. Nah, ini memak ada yang terpotong. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk jumlah air yang keluar, dalam bentuk debit tadi. Dan biasanya untuk air tanah itu pengukurannya itu biasanya dilakukan sesuai dengan alat yang tersedia. Misalkan kalau menggunakan tensiometer, tesiometer, terameter, ataupun bisa juga analisis-analisis misalkan raca air atau menghitung debit bisa dilakukan. Misalkan air permukaan itu bisa dilakukan dengan menghitung berapa jumlah debit dari air permukaan tadi. Misalkan saluran dan sebagainya. Nah, itu bisa menghitung berapa jumlah air secara kuantitas. Nah, sedangkan secara kualitas ini biasanya menghitung parameter-parameter fisik, tingkat kekeruhan dan sebagainya. Kemudian biologi, kandungan biota dan sebagainya, BOD dan sebagainya, termasuk juga mungkin kimia, kandungan saksat tertentu. Nah, itu perlu diidentifikasi untuk mengetahui bagaimana kualitas air tanah. Nah, kaitannya kemudian dengan air asam tambang ini seperti apa? Jadi, kalau misalkan di dalam itu juga dijelaskan bahwa air asam tambang itu diidentifikasi atau didefinisikan sebagai air yang bersifat asam. Akibat adanya oksidasi mineral sulfida pada kegiatan-kegiatan pertambangan. Nah, ada komponen yang perlu dilakukan untuk kajian air asam tambang. Itu pertama adalah melakukan studi biokimia untuk apa? Untuk mengidentifikasi sebaran dan polum dari material yang memiliki potensi asam. Potentially acid forming. Dan juga material yang tidak berpotensi. Jadi, kita perlu mengidentifikasi di mana lokasinya, di mana polumnya, dan berapa jubah polumnya. Nah, kemudian karena informasi ini akan menjadi jaminan kegiatan untuk reklamasi. Jadi, artinya kalau misalkan proses pertambangan itu sudah selesai dilakukan, maka tahapan berikutnya itu harus dikendalikan. Jadi, kalau misalkan nanti air asam tambang ini muncul di sana, maka itu harus dilakukan sebagai jaminan bagaimana proses reklamasi itu dilakukan. Nah, biasanya secara ini ada dua proses yang bisa dilakukan, baik menggunakan bahan-bahan kimia, yaitu diistilahkan dengan cara aktif, atau juga secara pasif itu menggunakan misalkan membuat daerah tangkapan wetland atau metode-metode yang lainnya. Mungkin nanti Bapak-Ibu bisa juga kita berdiskusi, menambahkan kira-kira metode-metode apa yang mungkin sekarang sudah berkembang dalam hal bagaimana menanggulangi air asam tambang ini dengan metode-metode secara pasif. Nah, kemudian terkait dengan pemodelan hidrologi. Jadi, permasalahan-permasalahan yang tadi, misalkan yang bagaimana kita mengidentifikasi tentang air tanah, bagaimana mengidentifikasi kemudian air bawah tanah, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi jumlah air baik secara kuantitas maupun kualitas, termasuk juga mengidentifikasi atau ingin mengetahui pengelolaan air asam tambang tadi. Ini bisa dibantu oleh satu tools yang disebut dengan pemodelan. Jadi, mungkin bagian ini akan saya masuk sebenarnya bagaimana pemodelan itu dilakukan dan bagaimana pemodelan itu dapat membantu proses-proses pengelolaan tadi, air di lahan tambang khususnya, sehingga tujuan-tujuan untuk pengelolaan itu bisa tercapai. Jadi, kalau misalkan saya lihat secara basic apa yang dimaksud dengan pemodelan. Nah, kalau kita lihat model, model itu pada dasarnya merupakan gambaran atau representasi sederhana ataupun juga disederhanakan dari sistem yang sesungguhnya. Jadi, ini mungkin rangkuman juga dari berbagai sumber bahwa model itu pada dasarnya adalah merupakan representasi sederhana. Sama seperti misalkan Bapak-Ibu memiliki pesawat, ada pesawat di sana, kemudian memiliki miniatur. Jadi, miniatur itu pun bisa disekatakan sebagai suatu model. Karena miniatur itu merupakan penyederhanaan dari aslinya. Nah, itu secara sederhana mungkin bisa dianalogikan. Atau misalkan Bapak-Ibu ingin membuat, misalkan saya memiliki data curah hujan dan juga data debit. Kemudian saya buatkan persamaan secara sederhana bagaimana mengkorelasikan antara data curah hujan dan data debit. Sehingga dibuatlah persamaan matematis. Nah, jadi pertanyaan matematis itu juga menggambarkan bagaimana proses yang terjadi. Curah hujan jatuh di permukaan, kemudian dia mengalir sebagai debit dan direpresentasikan dalam persamaan tadi. Nah, persamaan itu pun itu bisa dikatakan sebagai model. Jadi, model itu tidak harus dalam bentuk suatu form, bentuk, bentukan tertentu, tapi bisa juga dalam bentuk persamaan matematis. Jadi, model itu seperti tadi bahwa representasi sederhana. Nah, karena demikian, karena kita menyederhanakan sesuatu, maka model itu biasanya membataskan sifat tertentu saja. Tergantung dari komponen apa yang kita modelkan. Seperti tadi, misalkan saya hanya ingin mengetahui bagaimana dampak dari curah hujan misalkan terhadap debit. Saya tidak terlalu, misalkan, peduli tentang proses yang terjadi di dalam sistem tersebut. Nah, maka saya bisa membuat model itu. Jadi, saya buat batasan dan saya menyederhanakan dengan model black box. Jadi, kita tidak melihat bagaimana proses jalannya. Jadi, yang penting ada output, ada input, ada output, kemudian kita buatkan modelnya. Dan sering juga tergantung dari tujuan, maka model itu bisa juga lebih sederhana, karena tadi sederhana di mana sistem itu merupakan suatu sistem yang kompleks umumnya, maka model yang kita buat biasanya tidak akan mampu. Tidak akan mampu merepresentasikan keseluruhan proses yang ada di dalam sistem aslinya. Jadi, suatu model itu mungkin hanya memberikan gambaran sebagian saja sebenarnya dari sistem sesungguhnya. Bahkan bisa jadi, apa yang kita modelkan mungkin tidak sama persis. Misalnya dikatakan mungkin secara ekstrim menyimpang dari model yang kita buat. Sehingga menjadi penting sebenarnya pada saat Bapak-Ibu nanti menggunakan pemodelan. Yang pertama itu harus ditentukan adalah tujuan. Tujuan dari pemodelan itu dibuat. Jadi, ada disebut dengan need, identifikasi kebutuhan. Jadi, itu yang pertama harus dilakukan. Karena nanti di dalam model itu akan juga perlu diidentifikasi skalanya seperti apa. Apakah kita perlu membuat model dalam skala temporalnya itu harian? Ataukah hanya cukup kita membuat model dalam skala bulanan? Atau mungkin bisa saja di satu wilayah itu saya cukup hanya mengetahui misalkan bagaimana mengidentifikasi jumlah air di sana, maka dalam satu periode musim ataupun tahunan. Itu tergantung dari tujuannya. Jadi, tidak ada yang membatasi bahwa model mana yang benar dan model mana yang salah. Tetapi sangat tergantung dari tujuannya. Jadi, yang penting model itu nanti mampu merepresentasikan kondisi real di lapangan. Maka itu dikatakan model itu valid. Nanti ada analisis-analisis secara statistik. Jadi, bukan berarti model yang kompleks. Itu selalu memberikan hasil yang lebih baik. Model-model yang sederhana. Jadi, yang pertama tadi mungkin poin pentingnya adalah pertama harus menentukan yang namanya tujuan. Nah, kemudian kalau misalkan melihat model tadi, kalau kita lihat seperti ini adalah tujuan dari pemodelan hidrologi. Itu ada beberapa sebenarnya. Untuk apa sebenarnya kita membangun model hidrologi? Nah, misalnya dalam gambar sebelah kanan itu, kita memiliki presipitasi. Kemudian kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya flow dari suatu sistem itu dalam waktu yang berbeda. Nah, kemudian kita menggunakan model hidrologi. Nah, kemudian kalau kita lihat tujuannya. Yang pertama, model itu biasanya digunakan untuk merepresentasikan proses-proses dan keterkaitan antarparameter hidrologi di dalam suatu sistem. Nah, seperti tadi misalkan di air tambang, kita mengidentifikasi beberapa proses bagaimana air itu diterima oleh satu wilayah, kawasan, tambang misalkan. Kemudian bagaimana kemudian air itu mengalir, kemana prosesnya, kemudian berapa bagian yang menjadi imbuhan, berapa yang menjadi alian permukaan. Nah, kemudian kalau misalkan dibangun, kemudian masuk ke dalam satu saluran. Kemudian kalau di saluran itu dilakukan suatu, dibangun suatu, misalkan tampungan dan sebagainya, atau kita ingin mengetahui bagaimana proses air itu mengalir selama berapa lama di suatu wilayah. Nah, itu kalau misalkan kita melakukan itu langsung di lapangan, itu akan memerlukan waktu. Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu ingin mengetahui bagaimana proses air itu, berarti kita harus menunggu misalkan curah hujan itu datang, kemudian kita akan sangat sulit untuk mengidentifikasi air itu berjalan kemana. Mengetahui berapa jumlah air, kalau kita ingin mengetahui langsung dari lapangan. Mungkin untuk skala laboratorium itu bisa dilakukan, tapi kalau di lapangan itu sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga beberapa parameter-parameter tadi yang tidak bisa dilakukan pengukuran bisa digunakan dalam bentuk asumsi. Nah, kemudian model digunakan untuk mengidentifikasi, untuk mempelajari bagaimana sebenarnya keterkaitan antar parameter-parameter ini. Bagaimana proses itu terjadi, air yang jatuh ke permukaan itu berapa yang menjadi runoff, berapa yang akan terperkolasi, berapa yang sebelum sampai jatuh ke permukaan, berapa yang ditangkap oleh kanopi dan lain-lain. Itu bisa direpresentasikan dalam model. Fungsinya apa? Untuk menduga. Untuk menduga atau memperkirakan bagaimana sebenarnya proses-proses itu terjadi. Dari curah hujan, dari proses hidrologi, dari luar and lebih. Jadi, model itu mungkin belum memberikan hasil yang 100% sama dengan sistem. Bahkan ada mengatakan bahwa tidak ada model yang benar yang bisa merepresentasikan sistem itu 100% sama. Tetapi model-model itu berfungsi. Sebagian model itu berfungsi. Jadi, model itu bisa digunakan untuk menduga. Begitu kita sudah mengetahui atau menyusun suatu model, misalkan. Kemudian kita lakukan skenario-skenario terhadap proses model yang sudah kita bangun. Maka kita bisa memperkirakan bagaimana atau apa yang terjadi. Ini biasanya untuk melakukan prediksi. Atau melakukan early warning forecast yang kedepannya seperti apa. Atau untuk menjawab pertanyaan, misalkan what if analysis. Misalkan Bapak-Ibu ingin membuat suatu, apa sudah membuat model yang sudah dilakukan proses kalibrasi. Artinya, secara statistik model itu sudah mampu merepresentasikan sistem dengan baik secara statistik. Baik itu nanti dengan ada indikator-indikator statistik yang digunakan. Dan itu sudah mampu merepresentasikan sistem dengan baik. Kemudian ingin menjawab what if analysis. Apa yang terjadi kalau saya lakukan skenario A? Apa yang terjadi kalau saya lakukan skenario B dan seterusnya? Nah, ini biasanya di dalam model yang disebut dengan model simulasi. Karena ada di jenis yang lain, ada yang disebut dengan optimasi. Jadi, ini dua hal yang berbeda. Simulasi itu biasanya merepresentasikan bagaimana proses yang terjadi, menggambarkan proses yang terjadi, keterkaitan antarparameter. Sedangkan optimasi itu adalah memaksimalkan potensi. Seperti contohnya misalkan saya memiliki sumber daya air dan jumlah terbatas, bagaimana saya manfaatkan air itu untuk memberikan manfaat yang maksimum. Maka saya melakukan proses yang namanya optimasi. Saya optimis, ada disebut dengan tujuan, fungsi tujuan. Kemudian parameter-parameter itu saya optimasi sehingga fungsi tujuan itu tercapai. Itu jenis yang berikutnya. Nah, kemudian selain juga mengetahui itu, kita juga memahami gejala. Artinya kita mendapatkan gambaran. Jadi, kalau misalkan gambaran yang dimaksud dalam kuantifikasi. Mungkin dalam proses itu, nanti model juga ada jenis yang namanya skematik. Mungkin secara skematik kita mengetahui bagaimana proses sebenarnya air itu di dalam suatu kawasan tadi. Misalkan areal tambang. Oh, ini ada air hujan, jatuhnya segini, mungkin akan terbagi seperti ini. Ini kemudian secara kualitas, misalkan kalau di sana ada seperti di air asam taman itu bagaimana proses untuk berapa lama dia akan mungkin bisa baru masuk ke sumai dan akan dalam kondisi normal atau mungkin berkurang dan sebagainya sehingga tidak berpengarga lingkungan dan sebagainya. Itu kita tahu secara skematik. Tetapi untuk mengkuantifikasi, kita perlu hitung-hitungan, perlu parameter-parameter yang mungkin dalam matematis. Dan kemudian itu biasanya masuk ke dalam model. Jadi di skenario-skenario itu kita mengkuantifikasi proses-proses yang dalam skematik. Nah ini di dalam model itu kalau misalkan kita lihat biasanya merepresentasikan dari siklus hidrologi. Jadi bagaimana proses air itu diterima oleh permukaan. Kemudian ada proses sebelum sampai permukaan itu ada misalkan kanopi, akan ditangkap misalkan berapa yang, istilahnya intersepsi, diterima oleh permukaan yang nanti akan ditampung oleh permukaan. Kemudian baru sebagian akan masuk, diterima oleh tanah. Kemudian berapa yang tadi akan terbagi menjadi ricas area. Kemudian berapa yang, nah itu kita secara skematik bisa tahu. Tetapi parameter-parameter itu kan perlu dikuantifikasi. Untuk mengetahui, misalkan informasi itu akan digunakan sebagai pengambil keputusan, pengambil kebijakan, untuk memahami, dan nanti akan mendukung di dalam pengelolaan, di dalam kawasan tambang khususnya untuk hal ini. Nah, seperti tadi dijelaskan di dalam model itu, kalau kita lihat model itu bisa dilihat secara proses tadi, jenisnya itu ada dua. Ada yang disebut dengan model konseptual, konseptual model atau physical based model, yang memperhitungkan secara fisik, secara matematis. Jadi kalau misalkan secara penjelasan di sana, yang disebut konseptual model itu model yang dibentuk berdasarkan bagaimana suatu wilayah yang digambarkan sebagai tampungan. Biasanya di dalam konsep tank model, jadi di sana ada satu wilayah menjadi tampungan air, kemudian berapa air yang akan menghadirkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang physical based model itu dibangun berdasarkan proses-proses hidrologi, secara teori bagaimana air itu akan terbagi infiltrasi, berkolasi, kemudian rand of dan sebagainya sesuai dengan hukum-hukum fisika, kemudian itu dikuantifikasi dalam bentuk persamaan-persamaan. Nanti akan masukannya itu di dalam, salah satunya itu adalah digital division model atau topografi, itu akan menjadi faktor penentu dalam model hidrologi secara spasial. Nah, untuk model itu kalau misalkan kita lihat secara tipu, misalkan kita ingin membuat model seperti di awal, kita mengidentifikasi model itu. Nah, ini bisa juga dilihat dari jenis tipu model itu. Ada model yang disebut dengan LAM model. Ada juga model yang disebut dengan distributed model. Nah, apa LAM model itu? Jadi kalau LAM model itu, satu wilayah itu diidentifikasi memiliki kondisi yang seragam. Seperti Bapak-Ibu, misalkan saya dilihat di sini, bahwa kalau LAM model satu, misalkan saya anggap ini adalah satu das, dia akan menjadi satu kesatuan respon terhadap fungsi presipitasi dan juga runoff. Jadi dia, semua wilayah di sini itu akan direpresentasikan hanya dalam satu respon. Jadi bagaimana kemudian air itu masuk dan bagaimana respon yang diberikan oleh das ini. Nah, berbeda dengan distributed model. Kalau distributed model, maka kawasan tersebut akan dibagi menjadi bagian-bagian, yang umumnya dibagi menjadi grid, kemudian masing-masing grid itu akan memiliki respon yang berbeda. Jadi grid satu, grid dua itu, dia akan memiliki respon yang berbeda. Kemudian antar grid itu akan juga ada komunikasi. Grid sebelahnya dengan sebelahnya itu akan berkomunikasi. Misalkan grid ini sudah ada sistem terhaca air di grid tersebut, kemudian dia akan menghasilkan misalkan runoff, kemudian air yang limpasan tadi itu akan dialirkan kemana? Di grid-grid sebelahnya. Nah, itu akan berkomunikasi. Nah, media yang digunakan itu adalah topografi. Namun demikian ada beberapa kelemahan dan kelebihan dalam model tentu karena prosesnya mungkin lebih sederhana karena satu perhitungan untuk satu wilayah, maka dia akan lebih mudah dilakukan proses perhitungan. Jadi dia tidak memerlukan persamaan dan resource yang tinggi. Namun demikian tingkat presisi atau mungkin akurasi, kalau kita ingin menggunakan model ini untuk sesuatu yang detail, itu mungkin masih kurang. Karena di satu wilayah di mana biasanya secara spasial wilayah itu beragam, itu di dalam lap model itu diasumsikan bahwa semua wilayah itu memiliki nilai yang sama. Sehingga variasi secara horizontal dalam hal ini adalah spasial, itu tidak bisa ditangkap dengan menggunakan lap model. Nah, berbeda halnya dengan distributif model. Nah, cuma distributif model karena dia akan membagi menjadi beberapa grid, kemudian di sana akan ada banyak proses yang terjadi di siap grid, maka dia memerlukan resource komputasi yang cukup tinggi. Data juga yang lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, kemudian di antara kedua ini dibangunlah model yang mungkin, model ini mampu menjebatani antara akurasi atau tingkat presisi dari model itu, tapi di satu sisi juga dapat mempercepat proses komputasi yang disebut dengan semi-distributed model. Jadi, semi-distributed model itu respon terhadap curah hujan nanti menjadi debit ataupun luaran dari sistem itu, itu akan dibagi menjadi nanti istilahnya ada disebut dengan hydrological response unit ini. Sehingga dia bukan menjadi satu kesatuan, tapi juga tidak setiap grid. Datanya akan disesuaikan. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi, pemilihan di pemodel itu sangat tergantung dari tujuan, serta cakupan dari permasalahan di awal. Jadi, identifikasi terhadap permasalahan apa yang ingin diselesaikan dengan menggunakan model hidrologi itu menjadi penting di sini. Apakah nanti keputusannya akan menurut saya gunakan dalam model, karena memang tujuannya seperti ini. Ataukah saya menggunakan semi-distributed model saja, atau menggunakan distributed model, nah, itu sangat tergantung dari tujuannya. Nah, kembali kepada model tadi yang semi-distributed, saya akan mencontohkan satu model, yang mungkin penjelasannya, tentu banyak sekali model-model yang lain, seperti misalkan ada HEC, HMS, HECRAS, WIP, model agen PS, HPP, dan lain sebagainya. Nah, inilah salah satu model yang masuk dalam kategori semi-distributed, yang mungkin sudah umum juga digunakan di Indonesia, dalam penggunaan sumber daya air, tergantung dari tujuan penggunaannya, dari skala kecil maupun dalam wilayah yang cukup luas, itu adalah soil and water assessment tool, model SWOT. Nah, model SWOT ini model hidrologi yang digunakan untuk biasanya memodelkan perilaku hidrologi, termasuk model semi-distributed atau semi-lam, jadi ada di antara kedua tersebut. Karena analisis respon yang digunakan di dalam SWOT ini untuk mengidentifikasi bagaimana sebenarnya permukaan itu merespon curah hujan yang datang. Berapa jumlah curah hujan, kemudian berapa dibagi menjadi berapa bagian komponen-komponen itu, itu ada pendekatan yang digunakan namanya Hydrological Response Unit, HRU. Jadi, Hydrological Response Unit itu adalah satu unit kesatuan yang di-generate dari komponen misalkan soil, tanah, kemudian topografi dan juga penggunaan lahan untuk memberikan respon berapa jumlah, bagaimana respon yang diberikan terhadap curah hujan 1 mm. Jadi, satu wilayah itu bisa dibagi menjadi beberapa HRU. Dan jumlah HRU itu sangat tergantung dari si user, si pengguna, oh saya membuat menjadi 100 HRU saja. Saya membuat menjadi 50 HRU, saya membuat hanya 5 HRU, itu bisa. Tergantung dari akurasi yang kita inginkan. Misalkan di suatu wilayah saya memiliki data kemudian saya identifikan, oh ini menjadi 8 HRU saja, itu sudah cukup. Dan HRU itu berbeda dengan sub-dust. Jadi, bisa jadi di dalam sub-dust, kalau misalkan di dalam unit hydrologi itu kan ada dust, kemudian akan dibagi menjadi sub-sub-dust. Nah, di dalam sub-dust bisa jadi dia berada dalam sekian banyak HRU di dalam sub-dust. Karena dia merupakan kombinasi antara soil, bisa jadi di dalam sub-dust itu. Tipe topografinya beragam, kemudian lenusia beragam, dan juga jenis tanahnya beragam. Dan itu akan mengidentifikasi bagaimana responnya. Bisa jadi dia menjadi lima. Atau bisa jadi wilayah-wilayah di dalam sub-dust itu, itu juga hanya satu HRU. Itu sangat tergantung dari tujuan dari pengguna dalam membangun model. Nah, di sana dikatakan HRU itu di depresi sebagai area dari suatu wilayah yang memiliki respon yang sama. Jadi, bisa jadi misalkan di sini HRU 1, dia ada di kawasan ini, dan di kawasan sebelahnya. Tidak harus dia menjadi satu atau bersebelahan. Tetapi respon yang diberikan oleh HRU ini sama. Nah, itu yang disebut dengan HRU. Jadi, kalau sub-dust itu kan, dia sub-dust 1, sub-dust 2 itu pasti terpisah. Dan tidak mungkin ada sub-dust 1, kita sebut yang sub-dust ini, dan ini menjadi sub-dust 1. Dia akan pasti sub-dust 1 dan sub-dust 2. Itu bahasa berbeda. Tapi HRU bisa jadi, karena misalkan karakteristik soil, karakteristik lenius, karakteristik dari topografi itu, sama di dua lokasi ini. Maka diidentifikan sebagai HRU yang sama. Artinya apa? Artinya curah hujan yang masuk ke HRU tipe 1 tadi, misalkan kategori 1. Itu responnya sama. Baik di lokasi ini maupun lokasi yang sebelah ini. Itu pendekatan yang digunakan oleh SWOT, yang disebut dengan Hydrological Response Unit. Nah, SWOT itu adalah model fisik yang menggunakan persamaan matematis. Seperti tadi, dia bukan penanya model konseptual, tapi sudah menjadi model matematis. Untuk menjelaskan bagaimana proses-proses yang terjadi dalam suatu wilayah itu. Bagaimana misalkan proses hidrologinya, bagaimana termasuk juga erosi perkembangan. Di sana juga ada tanaman, nutrisi termasuk juga kualitas air tanah. Kemudian model ini juga secara spasial, itu sudah mampu merepresentasikan das dan juga sub-das. Jadi unit spasial terkecil, karena tadi HRU, itu bisa diimplementasi. Tidak usah memiliki misalkan dua das. Itu bisa dimodelkan dengan satu model SWOT. Di sana ada dua das, tentu HRU-nya akan banyak. Jadi tidak harus dalam skala misalkan satu das, bisa saja das atau sub-sub-das. Harusnya memodelkan hanya dua sub-das saja. Karena unit terkecil analisisnya itu ada di HRU. Sehingga itu yang menjadi salah satu kelebihan bagaimana SWOT itu bisa fleksibel penggunaannya. Dari das yang skala kecil, termasuk juga wilayah yang cukup luar. Untuk area pertambangan, itu misalkan dalam satu kawasan area pertambangan, di mana bisa jadi di dalamnya itu tidak hanya satu das, bisa jadi dia menjadi dua das yang ada di dalam wilayah pertambangan. Itu juga bisa dimodelkan menjadi satu model, di mana nanti koneksi antar-antar parameter di dalam model itu bisa dilihat, bisa diidentifikasi dengan model SWOT ini. Nah, secara umum model SWOT ini akan menggunakan inputan berupa data cuaca, data cuaca berupa presipitasi, mungkin data suhu, kemudian juga angin, solar radiation, dan relative humidity. Umumnya angin, solar radiation, dan relative humidity, termasuk juga temperatur itu biasanya digunakan untuk mengenerate satu komponen hidrologi, yaitu evafo transpirasi. Sedangkan presipitasi itu merupakan inputan. Karena SWOT itu juga menggunakan konsep meraca air, di mana ada inputan dan output, sebelum air itu nanti menjadi runoff, ada air yang diuapkan kembali ke atmosfer. Nah, itu biasanya dihitung dengan menggunakan parameter-parameter cuaca dan iklim, baik itu suhu, kecepatan angin, dan sebagainya, solar radiation, ataupun relative humidity. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan nanti data tersebut tidak tersedia, SWOT itu sudah menyediakan yang disebut dengan weather generator. Jadi weather generator itu akan digunakan untuk mengenerate data. Tentu kita memiliki informasi-informasi yang lebih global. Misalnya kita mendapatkan informasi data curah hujan bulanan. Kemudian kita juga memiliki suhu dalam rentang yang cukup panjang, misalkan data bulanan, dan sebagainya. Nah, kemudian kita mengetahui lokasi, dan kita ingin mendapatkan, karena data SWOT itu, misalkan outputnya dalam harian, maka oleh model itu akan digenerate berdasarkan data-data global, sehingga bisa digunakan. Jadi, sama seperti konsep yang disebut dengan parsimony, parsimony konsep itu biasanya model itu selalu berusaha untuk menyederhanakan atau mendapatkan input yang paling sederhana, paling sedikit. Jadi, jika dimungkinkan, itu model bisa dijalankan langsung, input sudah dijenir langsung. Nah, itu kan konsep model. Jadi, bagaimana membantu kita. Jadi, kalau model itu semakin kompleks, dan malah menyusahkan dalam data dan sebagainya, analisis, nah itu biasanya secara konsep yang disebut dengan parsimony konsep itu, itu tidak seperti itu. Diharupkan model itu justru inputnya paling sedikit. Jadi, berapapun input yang tersedia, model itu tetap bisa dijalankan. Nah, di dalam SWOT itu menganut konsep seperti itu. Jadi, kalau misalkan data itu tidak tersedia, maka digunakanlah model disebut dengan weather generator itu. Kalau misalkan ada data tersedia, nah itu data yang lebih valid, karena langsung observasi dari lapangan. Nah, selain data iklim, juga menggunakan data permukaan. Dalam hal ini, data permukaan yang masih bersifat umum, penggunaan lahannya seperti apa, jenis tanah-lahan seperti apa, termasuk juga topografi. Karena topografi nanti akan digunakan untuk memodalkan dua proses pada saluran. Kemudian outputnya di sana ada runoff, solaration termasuk juga kualitas. Jadi, seperti tadi, misalkan untuk air asam tambang itu bisa diidentifikasi, misalkan bagaimana proses proses atau hasil luaran dari model tersebut. Bisa dalam bentuk harian, kemudian diakumulasi dalam bentuk bulanan, ataupun juga tahunan. Tergantung dari nanti pada saat kita running model, itu kita identifikasi itu kapan kita inginkan akumulasi data tersebut. Nah, kemampuannya itu yang pertama, mampu mengevaluasi tentu dampak terperluan lahan. Bukan kalau lahan itu berubah. Kemudian, ini mungkin untuk skala das, bagaimana dampaknya terhadap kondisi hidrologi. Tidak hanya debit, tapi juga parameter-parameter yang lain. Apakah dia akan berpengaruh dalam jumlah air yang terevaporasi, jumlah air yang nanti akan mungkin terperkolasi, dan lain sebagainya. Termasuk juga kualitas. Tidak hanya kuantitas air, tapi juga kualitas air. Kemudian, mampu memprediksi perubahan. Jadi, memprediksi perubahan artinya dengan menggunakan data existing yang ada, kemudian kita coba prediksi, kalau misalkan sejadi menjawab what if skenario, dan lain sebagainya. Apa yang akan terjadi? Kalau misalkan kondisi iklimnya berubah, dan lain sebagainya. Data inputannya berubah, bagaimana respon, dan lain sebagainya. Kalau terjadi perubahan-perubahan dalam pengelolaan, dan lain sebagainya. Itu bagaimana perubahan itu bisa. Juga SWOT itu mampu melakukan itu. Atau memodelkan proses hidrologi. Dengan berdasarkan proses fisik, ini berarti perubahan yang terjadi pada parameter-parameter web das, itu akan kita terjemahkan ke dalam SWOT, dan nanti kita bisa melihat bagaimana keseluruhan dalam suatu sistem. Itu berubah. Jadi tidak, kalau misalnya kita membuat model black box, kita membuat persamaan bagaimana hubungan antara curah hujan dan debit, maka kita, ada kemungkinan kita tidak bisa melihat respon apa perubahan yang terjadi. Karena asumsinya, begitu kita dapatkan persamaan, maka respon itu adalah sesuai dengan kondisi pada saat persamaan itu dibuat. Tetapi di SWOT itu, karena dia berdasarkan physical disk, berdasarkan proses fisik yang terjadi, maka kita bisa telusuri air itu ke mana, kemudian bagaimana, dan kita bisa memahami, mempelajari, dan juga bisa memodelkan proses-proses tadi. Responnya seperti apa pada saat perubahan-perubahan, pada saat parameter itu dilakukan. Kemampuan simulasi yang cukup cepat, seperti tadi, karena mengantisipasi misalkan dengan model grid, yang model distribusi itu, mungkin kalkulasinya perlu waktu, dan sebagainya. Sedangkan untuk analis yang tertentu, kita memerlukan waktu yang lebih cepat, tetapi juga tingkat akurasinya yang cukup tinggi, maka SWOT memiliki kemampuan simulasi yang cukup cepat, karena menggunakan pendekatan, karena komputasi pun itu efisien, seperti pemodelan atau persamaan-persamaan yang digunakan. Nah, ini kira-kira pendekatan water balance dalam SWOT, jadi dia menggunakan berapa jumlah sama, seperti pendekatan water balance secara umum, kemudian bagaimana air itu akan diterima oleh satu kawasan, kemudian akan dibagi, kemudian masuk ke dalam zona perakaran, kemudian di unsaturated zone, zona tadi air bebas, kemudian silo aquiper, dan juga deep confins aquiper, kemudian nanti juga akan mengalir di permukaan, maupun di bawah permukaan, nanti akan ketemu di saluran, sumai, jadi aliran permukaan, kemudian yang aliran dari air bawah tanah itu, nanti akan ketemu di saluran, dan juga akan dimodelkan juga, tidak hanya di permukaan, artinya di kawasan daratannya saja, tapi juga di saluran. Jadi kalau misalnya kita lihat data-data yang diperlukan, tadi jenis tanah, kemudian elevasi atau topografi, kemudian lahan, penggunaan lahan, dan data cuaca dan ekonomi, tiga jenis data yang pertama, itu mungkin perlu di support, artinya perlu dimasukkan ke dalam model, tapi data terakhir itu bisa juga di generate. Dan itu ada manajemen, nah ini yang tadi jadi memasukkan bagaimana mekanisme, kalau misalkan digunakan untuk suatu kawasan, itu manajemen yang diberikan, seperti misalnya rotasi pertanaman, apakah di sana bagaimana pengelolaan wetland, misalkan seperti ini bisa dipungsikan, sebagai tadi, untuk yang pengelolaan air asam tambang secara pasif, dan bagaimana hasil luaran dari kualitas air. Jadi sebelum saya masuk, ini ada beberapa mungkin proses, tapi di bagian terakhir, nah kira-kira ini, jadi ini merupakan, apa namanya, mungkin akumulasi dari proses itu, ada beberapa proses yang diperlukan, saya kira proses-proses ini, sudah tercangkup di dalam model, jadi yang perlu diperlukan adalah, seperti tadi input data, dan input data juga tadi, semua hampir sebagian besar itu, masih disediakan dalam bentuk data global. Baik, mungkin itu, ya seperti tadi, saya tidak juga mencoba untuk menyimpulkan hasil ini, tapi bagaimana sebenarnya model hidrologi, mampu membantu kita, dan itu mungkin kita bisa lanjutkan di dalam diskusi. Terima kasih.